Ya yang Australia itu golnya juga terkesan kebetulan lah karena serangan balik gitu dan di sisi kanan pertahanan Perancis juga kan kosong gitu gak ada orang Si Ibrahim Akonati menutup juga udah terlambat gitu jadi yaudah gol kayak gitu ya wajar terjadi dan gak bisa dihindarkan Tapi setelah itu bagusnya Perancis bereaksi dengan keren banget sih Gak panik sih Iya gak panik tetap mainnya juga gak gerasa grusuh ya kayak Argentina ketinggalan Ya ketinggalan gitu mereka tetap santai mainnya gak terlalu terburu-buru memanfaatkan peluang Dan akhirnya ya langsung 4 gol gitu Girut 2 Yang pasti apa tuh kayaknya gue sih gak tau ya si apa cederanya Lucas Hernandez nih Blazing Ibis Gas apa sih sebetulnya gue bingung kenapa sih masih mainin Maksudnya Lucas Hernandez pasti bagus cuman kan lu ada adeknya yang lebih bagus gitu Makanya gue masih bingung juga makalah tadi gue baca berita ada kayak siapa ya tadi ya Si ini pun Dayot Upamekano ditanya kalau seandainya mau jadi back kiri bisa gak gitu Ditanya wartawan Berarti kan kayak Deskamp kayak masih ragu mainin Theo gitu bingung gue makanya Karena ini kali ya karena Deskampnya mantan Juventus kali ya Gak tau mungkin Deskamp mau bawa lagi aroma-aroma di Rusia kemarin itu Karena kan ya mayoritas pemain yang main sekarang kan sama gitu Terutama di lini belakang ya Ada siapa Lucas, Pavard, siapa lagi? Hugo Loris sama Selain Ibrahim Makonate gitu Sama Upamekano itu kan Sama-sama bener-bener sama Kalau seandainya full team sama Kayak Poc Bakante gitu kalau main Paranya yang dibawa pun karena masih cedera aja Iya gitu sih Iya jadi mungkin itu yang pengen diulang sama si Deskamp kali ya Apalagi setelah di Euro kemarin kan gagal ya bisa dibilang Jadi ya dia mau mencoba itu lagi Tapi yaudah Di kasus Lucas ini ya karena sialnya sih dia cedera gitu Parah lah katanya Dia cedera ACL ACL sampai akhir musim Buncan lagi rugi Cedera dan Ya gue rasa ini bisa jadi apa ya Momentum bagus lah buat Theo gitu Karena dia selama ini juga kan Selain di Milan dia ketika di National League Sama beberapa pertandingan persahabatan juga kan bagus Sama Prancis gitu Dan itu sih yang di Mungkin yang dipikirin si Desham gitu Kenapa tetap percaya ke Lucas Yang pasti dengan lini serang kayak gitu Harusnya Prancis Semi-final minimal ya Lihat Mbak P di kiri Dembile di kanan tuh keserem banget Serem banget loh bener Iya apalagi depannya tengahnya modelan girut gitu Yang tinggal tap-in doang Makanya Dia tap-in bukan cuma sekedar nendang gitu Mau tap-innya bola di atas kepala Di belakang badan juga tetap bisa gol gitu Memang pemain model girut gitu kan Segala posisi bisa lah dia golin gitu Jadi walaupun apa Yang banyak ditakutkan sama fans Prancis Atau Desham sendiri Ketika si Karim Benzema cedera Ya udah gak Gak berbekas lah Karena girutnya tetap gacor gitu Di Australia ada yang mau bahas gak? Gak ada ya? Australia Siapa? Australia itu kan bener-bener gak ada yang Ya paling Matt Ryan doang keepernya Dulu pernah main di Premier League Sekarang masih ya? Gak tau gue Dulu sih main di Premier League Gue tau aja yang botak siapa? Aron Moy Sekarang entah kemana si Bapak itu Tapi masih main Masih main Cuman gak tau main Sekarang di Kopenhagen Sekarang di Kopenhagen Sekarang di Kopenhagen Ah Kopenhagen? Ini si Matt Ryan Matt Ryan di Kopenhagen Menyimpang banget sih Terus ada Denmark Tunisia Nah ini yang Ini walaupun gak seru Tapi gue tonton Ya tapi menurut gue lumayan Untuk orang kontek kosong-kosong seru menurut gue Ketimbang Mexico Polandia Menurut gue seru ini menurut gue gak? Ini gue tonton karena faktor Ericsson Terutama Terus karena gue sebagai pemujian negara-negara Skandinavia Ada nonton Cuman ya itu sih Menyesalkan karena imbang ya Iya maksudnya Dengan segitu banyak peluang Bisa catak gol Apalagi ya yang kita sebut awal tadi Cornelius itu Itu gak ngerti lagi gue Kumpan kayak apa tuh Peluang kayak gitu bisa gak gol Brethwaet gak dimasukin Iya oh iya Brethwaet Masih ada loh deh Karena atlet buat sprinter kan bisa Makanya Malah yang gak ada itu si Yusuf Paulsen yang gak ada Oh iya Jadi dia di Dilebsi masih kepake Kayaknya sih masih Cuman memang agak menurun kali ya Sama Cuman mendingan Mendingan dia daripada Cornelius Kalau seandainya Siapa? Masih Paulsen Iya maksudnya Maksudnya kalau seandainya dia menurun gitu Mendingan Mendingan tetap bawa dia Kalau gue Makanya gue Malahan kaget Brethwaet masih kepanggil Cornelius masih kepanggil Kenapa si Paulsen gak dipanggil Si Brethwaet kan di Dimana sih dia sekarang Di Masih di La Liga Dia masih main mulu di klubnya Oh masih di La Liga Masih di La Liga Oh kirain Gue Kirain udah balik ke Iya nih ke Liga Denmark Masih masih di La Liga Gue lupa Ya cuman ya Ini ya rasa kehilangan Emang Emang apa tuh Namanya Bukan maksudnya Kehilangan dua poin lah Bagi Denmark Kemenangan untuk Tunisia Malah menurut gue Imbang rasa menang Apalagi Denmark Walaupun Denmark Lagi bagus ya Terakhir kemarin Di National League menang Dua kali Dua kali Masih ini ya Yakin ya Denmark lolos ya Oh kalau Denmark Runter Runter up Runter up Iya lah Masa Australi Sama siapa Tunisia Karena soal penah lolos Kan ketemu Itali 26 Penalti Totti Meni terakhir Espanyol Brad White Masih di situ Lompat pelager doang Makin benci itu Fans Barcelona Masih main di La Liga Terus lanjut Ada Grup E Grup E ya Grup E Ntar dulu Ini tadi Gue ada pesan Grup E siapa sih Grup E itu Jepang kan Jepang Jepang Jerman kan Jepang Jerman kan Menurut Lu San Lebih Mengejutkan Argentina Arab Saudi Apa Jerman Jepang Oh lebih mengejutkan Kalau menurut gue Lebih mengejutkan Arab Lebih mengejutkan Soalnya kan Satu dari Dari segi squad kan Arab Ya maksudnya Orang lokal semua tuh Pemainnya Terus kan Argentina tuh Lebih difavoritkan Jepang Jerman yang Jerman tuh Dalam tangan kuatip Lagi berbenah lah Setelah Pela dunia Mayuran Curan Cuman kan ya Tetep gak ada yang nyangka juga Tetep gak ada yang nyangka juga Apalagi permainannya kan Sebenernya Lebih Lebih ke Jerman gak bisa finishing sih Lebih ke Jerman Gak bisa finishing sih Ya gimana ya Memang penyakit Tim gak punya Goal getter Gitu sih Maksudnya Si Hans Hervik Tetep ngandelin Kayi Harvard gitu Yang Ya dia juga di CELS juga Angin-anginan gitu kan Malah dijadikan Striker tunggal gitu Dan di belakangnya pun Ya sama aja Mereka udah Bikin Sekreatifitas apapun Mengolah bola Dari belakang ke tengah Ketika ke depannya Cuman Harvard doang Yang diandelin ya Sama aja bohong gitu Cuman kalo Gue sebagai yang Apa tuh Sebagai Sebagai Lumayan pemerhati Timnas Jepang Enggak Starting 11-nya tuh Menurut gue Salah Sebenernya Gue pas Starting 11-nya Ngawur Mitoma kan lagi One pari Betanya gak main Satu Terus Lo lawan Jerman nih Yang otomatis Jangkung semua kan Harusnya Tomiyasu tuh Main dari awal Dan jadi back kanan Soalnya kan si Tomiyasu Kan di Jepang tuh Selalu back ke tengah kan Cuman masalahnya Di Jepang Si Koi Takura Itu digelabah Lagi bagus Makanya mungkin Gue tuh berpikirnya Si Tomiyasu Ya udah jadi back kanan Udah Ternyata masih Saka Yang dimainin Saka itu udah Udah main di Liga Jepang Dia udah gak main Di Marcel Sebenernya kan di Marcel Kirinya masih Nagatomo Oke lah Gak logo Gak logo Gak cuman karena Lebika ini Karena emang gak ada lagi Back kiri Back kirinya itu Yuta Nakajima Main Huddersfield Cuma cedera Udah dipanggil Cuma dicoret Tiba-tiba cedera itu sih Makanya yaudah Pilihannya cuma Nagatomo Menurut gue Nah cuman Nah yang gue Tapi Tomiyasu Ini sih Bikin kaget juga Kenapa gak Apa Gak dimainin Ya makanya Makanya gue kaget disitu Maksudnya untuk Mungkin kalau lawan Costa Rica Gue gak kaget mungkin Cuman kalau lawan Jerman Apalagi bener kan terbukti Sisinya Sakai itu diajar Abis-abisan Back kanan itu diajar Abis-abisan Baru babak kedua sadar Sadarnya pah lah Teman Sadarnya gue salut Dia gak ganti Sakai Dia gak ganti Kubo Kubo juga ngambur juga Kenapa taruh sayap kiri Lawannya Sule Kubo cek bolo banget Jatuh Sama Rudiger Dia kan sayap kanan sebenarnya Bukan sayap kiri Dan ini cut inside Makanya Terus Kubo Tarik Si Tomiyasu 352 tuh Tinggal nasi Nagatomo kan Jago Kalau jadi wimpik Nah lumayan oke lah Tiba-tiba Tiba-tiba Baru 5 menit 10 menit Nekat Masukin Mitoma Sama Pakomama Sano Minamino Eh enggak Minamino terakhir Minamino terakhir Masukin Gak barengan ya Yang barengan tuh si Mitoma Sama Sano Menit 57 Nah yang gue kaget Yang ditarikin Nagatomo Nah gue mau informasinya gimana gitu Ternyata Mitoma jadi wingback Tetep enggak Makanya Wah jir gila Gila gue bilang Yakin nih Tetep enggak support Mitoma jadi wimpik Nah itu yang gue ini Ini enggak Ini nekat nih gue bilang kan Nekat Terus tiba-tiba Si Sakai itu menit berapa ganti ya Ya buat apaan lagi Oh iya nah Tiba-tiba menit 72 Tiga menit sebelum gol Sakai wingback kanan Diganti Ritsudoan Ritsudoan kan winger kan Iya jadi itu Formasinya 3-4-3 Cuma wingbacknya Ini wingbacknya winger Jadi enggak ada backside Sama sekali Wah nih nekat nih gue bilang nih Nekat Eh berhasil 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 Dan dua Dua penggantiin yang jadi Iya makanya Jadi Si Doan itu jadi winger Nah wingbacknya itu Si Junya itu Junya itu juga winger Winger kanan Nah si Jadi kalau lo Pas menit Pas udah 2-1 Bertahan tuh jadi 5 back kan Smitoma sama Junya itu Ini backside nya Yang dua-duanya aslinya winger Winger nyerang Makanya Nekat banget gue bilang Tapi berhasil Itu yang gue salut sih Gue Gue ini sih Gue sempet mikir Oke lah Di sisa pertandingan itu Jepang Menguasain gitu Tapi gak Gue gak bisa Cetak gol Karena Di Peluang menit Keberapa gitu Noyer kan bikin Penyelamatan yang Keren banget Itu peluangnya Ada yang gue lupa Peluangnya Sano juga Peluangnya Sano Buset Gue kata ini Orang peluang begini Bisa ditahan Cuma abis itu Oh iya Abis itu si Sakai nendang Ke atas Iya Abis itu Ada ribun Abis ribun itu Sakai nendang Ke atas Eh Tahunya abis itu Udah Malah makin jadi Si Jepang Apa Serangannya gitu Dan udah Gue lebih khawatir sih Pas 2-1 Kan udah abis bergantin Kejibahan lagi Orang back sayapnya Winger Udah 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 berpikir Wah ini Belgia 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 2019 Jadi Iya Jadi Pas itu kan Belgia Masuknya Fellaini 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 taruh dari depan Udah Long ball terus Sama bener Sir Rudiger Terima di depan Long ball terus Udah Dan hampir berhasil Sebenernya Yang peluangnya Goretzka Itu kan Umpel long ball Ke full crook Kuluk-kuluk dapet kan Kok iya Makanya Lawan Jepang sebenernya Kalau mati Ya begitu aja udah Back tengahnya juga Terus Di match selanjutnya Di grup E Itu ada Spanyol Costa Rica Ini Kita semua sih Udah yakin Spanyol menang ya Walaupun Sebelumnya Di apa Ada fenomena Jerman sama Argentina Tapi Kayaknya Spanyol Bakal menang Dan orang langsung berpikir Wah ini up Costa Rica 12 Tapi kayaknya Gak ada yang mikir Bakal 7-0 Mungkin sih Dan bukan 7-0 doang Itu main 1 gawang Sumpah 18% penguasaan bola No shoot Bukan no shoot Sari Main 1 gawang Bener Cuman ya Cuman emang maklum sih Maksudnya si Kelor Napas Kan juga gak pernah main di PSG Tiba-tiba seru Makanya Susahnya Negara Apa Negara-negara ketiga Ketika punya pemain Satu Pemain yang Bintang Pemain bintangnya Tapi di klub Udah mulai ini Tetep dimainin Kayak si Nafas Joel Campbell Gue tau dia Di Arsenal Abis itu udah Entah kemana lagi Jadi ya Mau expect apaan Kalau Costa Rica Cuman ya Yang penting Spanyol Udah menang Untungnya Brian Ruiz Gak dimainin Iya Brian Ruiz Udah itu Dari grup E Terus ada grup F Ada Marco Croacia Ini gak 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 menarik Soalnya Main jam 5 Jadi gue nonton kan Terus ada penlet Brozovic main kan Si Brozovic itu Gue merasa Brozovic itu Di Croacia itu Gak pernah sebagus Di intermainnya Karena Bentrok Bentrok mula Sama Modric Sama Kovac Jadi Pergerakannya itu Gak bebas gitu Itu doang Sudah Strikernya Lipa aja Masih ada Kalau Lipa aja Gue juga kaget Gue pas liat Susunan pemain Lipa aja Inter dulu Masih ada Ada Manzuki Di staff ya Si Manzuki Di staff ya Gue bilang mainin Maszuki Mendingan Manzuki Daripada Lipa aja Maroko juga Hakim Zia juga gak jelas Gue tunggu dia Pensiun Kan dia bilang Emang pensiun Awalnya emang pensiun Cuman kan Kata dia kan Pensiunnya selama Pelatihnya masih Siapa itu Valid Halizovic Selama pelatihnya Si Heliozic Itu kan Dia gak bakal Balik lah Ke Timnas Karena Masalah internal Mereka berdua Tapi Ternyata Si Maroko Ganti pelatih Kayaknya juga baru Si Baru Gue juga baru Tiba-tiba bukan Valid kan Baru ganti pelatih Sampah Sampah juga Orang jarang main Juga kan Dan Kebetulan Pelatihnya juga Legenda Maroko Mau dia Dari Maroko Kroasia Terakhir Terakhir Pas kita ngetek Belgia Kanada Ini juga Pertandingan yang Aneh Karena Di bawah pertama Belgia Cuman Satu Eh Satu Berapa ya Peluang Peluang besar Satu Satu Peluang besar Goal kan Dan dari Long Cuman itu Kanada 14 Kayak ada yang Menjadi goal Cuman emang Cukup mengejutkan Walaupun Belgia Emang udah nurun Cuman kan Gampai Segini Nga juga Dan memang Mengejutkannya Kanada Sebagai Baru pertama Setelah Sejak 86 Ke Pel Dunia Maksudnya Ngotot Ngotot banget Walaupun Mereka cuman Ada Jonathan Davies Sama Siapa Walaupun Davies Cuman berdua Itu doang Ada nama Tapi bisa Main sebagus Itu bisa Menyerang Terus Ke Gawang Belgia Itu udah Keren banget Dan Kansnya Untuk Lolo Gue pikir Masih ada Oh iya Grupnya kan Gak Gini banget Cuman Yang gue Biyong Kenapa Davies Nendang Yang Penalti Kenapa Davies Nendang Si Davies Di Bayer Muncan Pilihan Keberapa Masa sih Gak ada lagi Walaupun Cuman Malas banget Orang Klub Negara yang Banyak Bintangnya Tau Bintangnya Back Sayap Siapa Penyerang Pelatih Pokoknya Pengen Main PS1 Jadi Striker Sudah Itu Belgia Terakhir Pas kita Ngetek Swiss Kamen Masih Kosong Kosong Si Peduli Banget Kita Medua Negara Ada Cukup Itu dulu Untuk Segmen Kali ini Gue nyebut Segmen Apa Untuk Episode Kali ini Nanti Setelah Beberapa Pertandingan Lagi Mungkin Setelah Matchday Kedua Kita Ketemu Lagi Ngebahas Hasil-hasil Pertandingan Yang Lain Dan Mungkin Dikit Preview Yang Buat Ya Mungkin Nanti Ada Dikit Review Untuk Matchday Kedua Oke Ciao Ciao Di Sampai Sampai